Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa libur Isra Miraj dimanfaatkan warga untuk pergi ke tempat wisata. Namun ternyata belum semua tempat wisata beroperasi. Salah satu lokasi wisata yang tutup adalah Taman Marga Satwa Ragunan. Namun ternyata informasi wisata ragunan yang belum beroperasi belum diketahui masyarakat. Sejak awal tahun Taman Wisata Ragunan beberapa kali tutup saat libur panjang untuk mencegah kerumunan. Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan kelonggaran untuk tempat-tempat rekreasi yang sebelumnya ditutup. Sementara karena lonjakan kasus COVID-19 di Januari hingga Februari 2021. Berbeda dengan ragunan pemirsa Taman Wisata Ancol hari ini buka. Wisatawan yang datang umumnya keluarga yang memanfaatkan alam terbuka untuk mengisi waktu liburan. Rekreasi seperti berjemur di pantai, piknik maupun bermain menjadi pilihan bagi wisatawan. Nah kita akan memantau seperti apa suasana wisata di Ancol. Apakah saat ini ramai dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana. Sudah ada Mania Mutiara di sana. Selamat siang Mania. Bagaimana suasana dan keramaian wisatawan di Ancol? Selamat siang Wilson Deta dan pemirsa peringatan Islami Roach 2021 yang jatuh pada hari ini betul sekali dimanfaatkan sebagian warga untuk berekreasi di kawasan pantai Ancol. Meski di tengah pandemi pengunjung yang datang mengaku ingin refreshing. Namun tak perlu khawatir sebab sebelum memasuki kawasan Ancol di depan pintu gerbang atau sebelum turun dari kendaraan seluruh pengunjung dilakukan pendataan terlebih dahulu. Dan tentunya melakukan penerapan standar protokol kesehatan yang ada. Dan seperti yang dapat Anda lihat juga ini saya berada di kawasan pantai. Pengunjung yang berada di kawasan pantai ini tidak terlalu menumpuk sebab dilakukan pembatasan waktu bagi pengunjung yang bermain di kawasan pantai Ancol ini. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pengunjung yang sudah ada di kawasan pantai ini ya. Halo Ibu selamat siang kami dari AINews. Ibu boleh sebut dulu dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Sukma. Ibu Sukma, oke. Ibu datang ke sini bersama siapa Ibu? Bersama keluarga, ada anak, ada suami. Oke, Ibu asalnya dari mana Ibu? Dari Jati Asih. Oke, dari Jati Asih, terima kasih ya. Ibu, alasan Ibu untuk datang bersama keluarga memanfaatkan waktu berlibur ke Ancol itu apa sih? Ya, mumpung liburan Pak ya. Ini kan kebetulan lagi libur, nggak kerja. Terus kasihan anak-anak udah lama nggak pernah pergi keluar. Selama masa pandemi kan terkurung di rumah terus. Oke, Ibu nggak khawatir tapi Ibu berlibur saat pandemi seperti ini. Ya, makanya kita tetap jaga juga. Jaga jarak tetap. Terus pakai masker, segala macamnya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Sukma atas waktunya. Ya, pemirsa memang sejak kami tiba di kawasan pantai Ancol sekitar pukul 10 pagi tadi, pengunjung yang datang ini didominasi oleh wisata-wisatawan yang datang bersama keluarga mereka untuk bermain di pinggir pantai atau segedar memanfaatkan waktu bersantai dengan menggelar tikar di pinggir pantai. Wilson, data kembali ke studio. Baik, terima kasih Ibu ini atas laporan Anda selalu bertugas kembali. Tetap ya, walaupun liburan pantai Ancol kan luas, tetap harus jaga jarak, memakai masker, dan jangan berkerumun. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana kemeriahan wisatawan di Ancol. Kita akan lihat pemirsa ke puncak. Ratusan kendaraan dari arah Jakarta terpaksa putar balik di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Warga diminta putar balik karena tidak membawa hasil negatif dari swab antigen. Protokol kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mewajibkan wisatawan menunjukkan hasil swab antigen negatif. Pengecekan akan dilakukan di jalanan dan juga hotel. Jika tidak membawa hasil swab antigen, Satol PP akan meminta kendaraan untuk putar balik ke arah Jakarta. Surat antigen berlaku selama 3x24 jam dan pembatasan kendaraan dan juga wisatawan dilakukan untuk mengurangi angka kasus COVID-19. Nah, ini jadi salah satu cara dari pihak Kabupaten Bogor untuk mengurangi angka positif di sana. Nah, kita akan lihat sudah ada berapa ratus kendaraan yang disuruh berputar balik. Sudah adakan Vito Erlangga di sana. Selamat siang, Vito. Sudah ada berapa kendaraan yang diminta berputar balik hingga siang ini? Ya, baik, Wilson dan Deta dapat kami laporkan bahwa berdasarkan keterangan dari petugas Satpol PP, Kabupaten Bogor, pihaknya mengatakan hingga penerapan penyekatan kendaraan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi, setidaknya lebih dari 300 kendaraan terpaksa harus diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Hal ini dikarenakan para pengendara kendaraan, khususnya para wisatawan yang ingin menuju ke kawasan puncak ini, jadi kedapatan tidak membawa surat swab antigen yang mana petugas sendiri langsung mengarahkan sejumlah wisatawan yang tidak membawa surat swab antigen tersebut untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Dan Wilson dapat kami laporkan bahwa memang sejak pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi, petugas Satpol PP bersama dengan sejumlah petugas dari tiga pilar telah melakukan pemeriksaan kendaraan, khususnya dari kendaraan yang berasal dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, yang mana dari hasil penyekatan kendaraan ini lebih dari 300 kendaraan terpaksa harus diarahkan putar balik. Dan tadi kami juga sempat memantau para pengendara kendaraan yang tidak membawa swab antigen juga diberikan stiker bertanda berwarna oranye dan untuk para pengendara-kendaraan yang bisa menunjukkan hasil swab antigen maka akan diberi stiker dengan warna hijau dan diperbolehkan untuk menuju ke kawasan puncak Bogor. Kemudian selain itu, Wilson dan Deta dapat kami laporkan, selain menggelar penyekatan kendaraan di Simpang Gadok, petugas kepolisian juga menjelenggarakan patroli protokol kesehatan di sejumlah titik wisata di Kabupaten Bogor. Dan rencananya untuk penyekatan kendaraan sendiri akan kembali dilakukan pada pukul 5 sore hari nanti. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puncak ini masih menjadi salah satu lokasi wisata paling ramah untuk warga Jakarta karena hanya beberapa jam, tapi tetap harus tes antigen dulu. Betul sekali. Nah, kita ini keluar Pulau Jawa. Kita akan melihat bagaimana suasana liburan di Bali. Karena memang memasuki musim liburan jumlah penumpang meningkat di Bandara Internasional Ingurah Rai, Badung, Bali. Puncak peningkatan jumlah penumpang ini terjadi pada hari ini dan diperkirakan berlanjut hingga esok, Pemirsa. Ribuan penumpang mulai berdatangan di Bandara Internasional Igusti, Ngurah Rai, Bali. Penumpang datang dari berbagai kota di Indonesia untuk mengisi libur panjang akhir pekan. Selama libur kali ini, diperkirakan jumlah penumpang bertambah hingga 3.800 orang per hari. Untuk menekan penyebaran virus corona, petugas mengimbau penumpang agar mematuhi protokol kesehatan. Momen libur panjang kali ini menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali perekonomian serta sektor pariwisata di Bali yang sedang terpuruk akibat dampak pandemi. Dan pemirsa langsung saja kita melihat liburan virtualnya ini ya, di Pulau Dewata Bali bersama rekan Putri Cahaya yang berada di Taman Rekreasi Denpasar. Halo, selamat siang Putri. Apakah Taman Rekreasi Denpasar ini ramai di hari ini? Hari ini? Baik, terima kasih Wilson, Deta, dan pemirsa dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di Taman Rekreasi yang berada di tengah kota Denpasar. Anda tidak perlu bingung, saya tidak berada di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tapi saya masih berada di Bali karena tempat ini menawarkan banyak sekali spot foto yang unik, menarik, dan instagramable. Salah satunya seperti yang ada di samping saya, ini ada miniatur Candi Borobudur, kemudian ada banyak spot foto lainnya, seperti ada Taman Bunga Matahari, kemudian Taman Kupu-Kupu, setelah itu ada juga replika gajah yang terbuat dari kaleng bekas, kemudian di sepanjang taman ini juga ada miniatur relief benda-benda bersejarah. Sehingga tempat ini sangat cocok sekali, Deta, Wilson, dan pemirsa untuk Anda yang ingin melepas penat, ataupun Anda yang ingin mengisi waktu luang di liburan Anda ini bersama dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga. Untuk ramai atau tidaknya, sepanjang tadi kami sejak sampai di sini kurang lebih pukul 10 pagi tadi, sudah cukup ramai terlihat karena memang tempat Taman Rekreasi ini biasanya akan ramai di hari libur, ataupun juga di weekend seperti itu, seperti saat ini. Dan pemirsa, saya akan bergabung bersama dengan salah satu pengunjung yang menghabiskan waktu luangnya di Taman Rekreasi di Kota Denpasar ini. Saya akan berbincang bersama dengan salah satu pengunjung yang sangat luar biasa hari ini. Halo, Mbak Safina, apa kabar? Baik. Mbak Safina, sudah berapa kali nih datang ke tempat ini? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Apa yang menjadi daya tarik tempat ini sehingga Mbak Safina datang ke sini? Yang menjadi daya tarik itu yang di bagian depan, replika gajahnya, sama ada candi baru budurnya juga, banyak spot fotonya. Banyak spot foto, suka foto Mbak Safina berarti ya. Mbak Safina, nggak takut nih berwisata di tengah situasi pandemi? Nggak, karena sudah mengikuti protokol kesehatan juga, sudah bawa hand sanitizer, sudah pakai masker. Tadi di depan juga ada wastafel. Oke, sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Kemudian apa ini yang menjadi favoritnya di tempat ini? Bagian depan tadi replika gajah sama tempat payung, spot foto payung yang gantung itu payung gantung. Baik, sudah puas Mbak berlibur di Taman Rekreasi? Sudah, sudah cukup puas. Sudah cukup. Terima kasih ya Mbak Safina atas waktunya. Selamat berlibur dan sehat selalu. Baik, pemirsa, dia tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di tempat ini. Jadi karena luasnya sangat luas, tempat ini sekitar 2,3 hektare. Jadi Anda tidak perlu khawatir terkait dengan protokol kesehatan, karena Anda bisa menjaga jarak dengan baik di tempat ini. Untuk itu, silakan kembali ke Anda di studio. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan, dan ingat tetap terapkan protokol kesehatan. Wilson Beradeta. Baik, terima kasih Putri atas laporannya. Selamat bertugas dan juga sambil berlibur di sana. Pemirsa, istilah ghosting, topik hangat di tengah masyarakat. Seperti apa perilaku pelaku ghosting dan bagaimana sikis korban ghosting? Tetaplah bersama kami di Anjusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.